Masih dari insiden kebakaran, sebuah mobil pemudik asal Lamongan dengan tujuan kediri hanglus terbakar di Jalan Raya Tembelang, Kabupaten Jombang. Beruntung seluruh penumpang mobil selamat, penyebab kebakaran juga karena hubungan pendek arus listrik di bagian mesin kendaraan. Anggota keluarga Nanang Trisulfa, Sokta Kepalang, Kamisia. Pasalnya mobil sedan yang sedianya mereka pakai mudik dari Lamongan ke Kediri menemui nahas di Jalan Raya Tembelang, Jombang. Mesin kendaraan mendadak-meledak di susul kobaran api yang begitu besar. Menurut saksi mata, memang sempat terdengar ada suara ledakan. Warga kemudian menemukan ada kendaraan yang terbakar. Warga pun langsung memberikan bantuan dengan menyemprotkan air menggunakan peralatan seadanya, namun si jago merah sudah terlanjur membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat api mulai membakar kap mobil, seluruh penumpang langsung turun. Jadi mobilnya itu pemudik dari Lamongan ke Kediri, tiba-tiba di lokasi, pengemudi lihat percikan api di kap depan, kemudian menepikan mobilnya dan penumpangnya keluar-keluar. Pondisi penumpang bagaimana? Tidak ada korban jiwa. Kobaran api bisa dibadamkan petugas Damkar dalam waktu tak kurang dari satu jam. Namun, akibat insiden ini, arus laluintas sempat mengalami kemacetan panjang hingga satu kilometer. Agungi Bobo, Jomba.